Pemirsa roti tamis menjadi buruan calon haji Indonesia berwisata kuliner di Madinah Arab Saudi. Selain memiliki cita rasa khas dengan bumbu full bubur kacang merah, istimewanya tamis diolah dengan cara dibakar menggunakan tungku tradisional. Segilas roti tamis ini mirip dengan roti canai atau roti pita. Bedanya, roti tamis berbentuk lebih lebar dengan diameter mencapai sekitar 40 cm. Adonan tamis berbahan dasar tepung gandum. Roti ini memiliki rasa khas renyah dengan sedikit aroma hangus. Keistimewaan roti tamis selain diolah dengan cara unik yakni dibakar menggunakan tungku tanah, cara penyajiannya dicocol menggunakan bubur khas kacang merah yang disebut full. Bumbu full ditaburi sedikit bumbu kamon, sejenis jintan dan garam, serta acar tomat dan minyak jahitun. Awalnya roti ini merupakan makanan khas Arab Yaman, namun kini menjadi salah satu makanan khas sehari-hari warga Saudi termasuk di Madinah. Harga satu lembar roti tamis dibanderol hanya 1 rial. Nah bagi Anda, para calon haji, roti tamis bisa menjadi pilihan referensi kuliner yang ekonomis. Dari Madinah Arab Saudi Dewi Murti Mingrum, AN News, Melomorkan.